Setelah Anda menampakkan iklan reward AdMob di aplikasi Anda, apa langkah selanjutnya? Bagaimana cara mengetahui apakah iklan telah berperforma dengan baik? Bagaimana cara mengetahui apakah ada penyempurnaan yang harus Anda lakukan? Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda poin-poin penting yang harus diperiksa untuk memahami performa iklan reward AdMob. Kami juga akan menyertakan tips dan tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa iklan reward Anda. Berikut adalah ringkasan agenda untuk video ini. Kita akan membahas checklist data poin dasar serta checklist data poin lanjutan. Perhatikan bahwa untuk mengakses data poin ini, Anda harus menyelesaikan dua langkah terlebih dahulu. Pertama, menginstall Firebase Analytics SDK di aplikasi Anda. Dan kedua, menghubungkan akun Firebase Analytics dengan akun AdMob Anda. Setelah selesai, Anda dapat mulai melihat data untuk iklan reward pada hari berikutnya jika trafik aplikasi Anda sudah stabil. Kami juga menyediakan link ke dokumen developer pada bagian deskripsi di bawah. Sekarang, mari kita membahas checklist dasar. Anda dapat secara otomatis memperoleh data ini dari akun AdMob Anda jika sudah menghubungkan aplikasi Anda dengan Firebase Analytics. Data poin dasar pertama yang akan kita bahas adalah persentase pendapatan. Untuk menghitungnya, langsung saja, pendapatan iklan reward dibagi total pendapatan iklan. Metrik ini menunjukkan seberapa besar iklan reward berkontribusi terhadap total pendapatan iklan pada aplikasi Anda. Jika metrik ini rendah, ada potensi untuk meningkatkan pendapatan aplikasi Anda dari iklan reward. Data poin dasar kedua yang akan kita bahas adalah persentase pengguna yang menerima reward. Untuk menghitungnya, cukup bagi pengguna yang menerima reward dengan pengguna aktif. Metrik ini menunjukkan jumlah orang yang telah melihat iklan reward dari total pengguna Anda. Jika metrik ini rendah dan di bawah sasaran Anda, ini berarti hanya sedikit pengguna yang telah melihat iklan reward. Untuk meningkatkan metrik ini, pertimbangan untuk mendesain ulang tombol reward untuk membuatnya terlihat lebih menonjol. Data poin dasar ketiga yang akan kita bahas adalah frekuensi. Metrik ini menunjukkan secara rata-rata seberapa sering pengguna menonton iklan reward per hari. Jika nilai ini rendah, Anda dapat memeriksa pembatasan frekuensi dan menguji berbagai item dan jumlah reward untuk membuat reward lebih menarik bagi pengguna. Agar menambah kemungkinan untuk mereka menonton video reward lagi. Selanjutnya, kita akan membahas RPM. RPM adalah pendapatan yang Anda kumpulkan untuk setiap seribu tayangan yang Anda terima. Jika metrik ini rendah, Anda dapat mempertimbangkan menggunakan mediasi AdMob dengan live CPM hingga tiga panggilan dari mediasi internal atau pihak ketiga. Sekarang, mari kita membahas checklist metrik lanjutan. Perhatikan bahwa Anda harus menerapkan dua peristiwa custom tambahan untuk melihat data point ini. Peristiwa custom tersebut adalah AdProm dan SpendRewardItem yang dapat Anda dapatkan dengan menggunakan fungsi mFirebaseAnalytics.logEvents. Setelah penerapan, Anda akan dapat melihat funnel transisi iklan reward berikut. Mari kita lihat setiap metrik di funnel checklist lanjutan. Metrik pertama adalah visibilitas, yang dihitung dengan reward.adprom dibagi screen view. Metrik ini menunjukkan apakah perintah iklan atau tombol reward cukup terlihat oleh pengguna Anda. Jika metrik ini tidak berperforma baik, ada dua hal yang dapat Anda periksa. Pertama, tombol reward Anda mungkin tidak cukup terlihat oleh pengguna. Dalam kasus ini, Anda harus mempertimbangkan untuk menempatkan tombol reward di paru atas, yang berada di bagian paru atas layar posisi yang tidak mengharuskan pengguna untuk men-scroll ke bawah. Kedua, penergetan Anda mungkin terlalu terbatas. Anda mungkin hanya menampilkan iklan reward kepada sebagian kecil kelompok orang. Pada kasus ini, Anda harus menguji dengan menampilkan tombol reward ke target audience yang lebih luas. Metrik kedua adalah rasio keikusertaan, yang dihitung dengan reward.adimpression dibagi reward.adprom. Metrik ini menunjukkan seberapa sering pengguna yang melihat tombol adprom reward Anda yang membuka iklan reward. Jika metrik ini tidak berperforma baik, kemungkinan pengguna tidak menyadari adanya opsi iklan reward, atau reward tidak cukup menarik. Dalam hal ini, Anda harus mempertimbangkan untuk mendesain tombol reward agar terlihat lebih menonjol di UI atau menguji berbagai item dan nilai reward yang berbeda. Metrik ketiga adalah rasio penyelesaian, yang dihitung dengan add reward dibagi rewarded add impression. Metrik ini menunjukkan rasio penyelesaian dari pengguna yang menonton iklan video reward. Performa yang kurang optimal dari metrik ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan masalah implementasi atau pengguna tidak melihat manfaat besar dari waktu yang didedikasikan untuk menonton iklan. Untuk meningkatkan metrik ini, Anda dapat menguji implementasinya secara menyeluruh atau menyesuaikan item dan jumlah reward untuk membuatnya lebih menarik. Metrik keempat adalah manfaat reward yang menghitung persentase pengguna yang telah menggunakan item reward setelah menonton iklan. Dengan kata lain, metrik ini menunjukkan seberapa menguntungkan item reward menurut pengguna Anda. Jika metrik ini tidak berperforma baik, kemungkinan pengguna tidak menganggap item reward cukup bernilai bagi mereka. Pada kasus ini, Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk mendesain ulang kasus penggunaan item reward atau mengubah ke item reward yang berbeda. Untuk video lain yang serupa, kunjungi channel YouTube Google AdMob. Terima kasih telah menonton!